...sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas keberhasilan warga dalam menjalankan pertanian dengan hasil melimpah warga desa Ranca Kalong, Kabupaten Semedang mengelar upacara adat ngalaksa. Setelah terhenti selama dua tahun lebih akibat pandemi COVID-19, upacara adat ngalaksa kembali digelar. Upacara adat ngalaksa dilaksanakan di desa wisata Panenjoan dan kampung adat desa Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan warisan budaya leluhur harus dijaga dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Selain sebagai warisan budaya, dijadikan pula potensi untuk menarik wisatawan serta turut memperbaiki perekonomian daerah khususnya Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Doni Ahmad Munir mengimbuhkan daerah Ranca Kalong akan dijadikan ikon balinya Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Saya bisa hadir di acara pacara adat ngalaksa di Semedang, salah satu kalender event untuk wisata. Maka merestarikan budaya Semedang, Ranca Kalong, adat ngalaksa sebagai wujud suku kita atas berkah bagi Allah, atas nikmat bagi Allah dalam bentuk ada kegiatan adat ngalaksa, ada kegiatan sedekahnya bagi makanan dan sebagainya. Dan tentunya bagi Pemda, ini merupakan sebuah wahana pertama untuk menjaga melestarikan budaya Semedang, sejarah Sakalong. Kedua, wadah bagi prasliman untuk terus mengatursasikan potensi keadiknya. Yang ketiga, budaya tarik wisata. Sementara itu, sesepuh desa Ranca Kalong Abah Taryat berharap dengan diadakannya kegiatan rutin upacara ngalaksa ini, desa Ranca Kalong bisa terkenal dengan kekayaan adat budayanya, juga bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tidak, petani, seperti ini kan sawah lagi, mau dipanen. Ini keadaan di Ranca Kalong ini, dulunya itu alhamdulillah subur. Setelah itu, para sebuah ranca Kalong dulu, karena ini pertaniannya alhamdulillah sudah berhasil. Tanganan padi itu dari duit dari Mataram, bukan dulunya ini. Dikembangkan di sini, dijemput sama musik ini, Tarawangsa. Sampai sekarang, itu diperingati.